Hai Sobat Wenisio semua, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja. Maluku Utara mempunyai simpanan sumber daya alam nikel yang cukup besar. Maluku Utara menjadi tujuan investor asing ikut mengeruh hasil bumi di Maluku. Khususnya mineral nikel, guyuran investasi dan lonjakan ekspor menjadikan provinsi ini berkembang cukup besar. Di sepanjang tahun-tahun 2022, perekonomian di provinsi ini mampu melambung 26,94 persen fantastis tertinggi di dunia. Itiu dalam sektor pertambangan atau ekspor nikelnya, bagaimana perekonomian masyarakatnya Anda bisa menilai sendiri? Dilansir dari CNBC Indonesia. Nilai ekspor tertinggi dari Maluku Utara adalah besi dan baja senilai 5,81 dolar miliar dolar disusul nikel 851,84 juta dolar dan bijih, kerat dan abu logam senilai 39,96 juta dolar. Pasar ekspor terbesar adalah China dengan nilai 6,36 miliar dolar atau 94 persen. Pasar ekspor lainnya adalah Korea Selatan, Malaysia dan Taiwan. Maluku Utara tumbuh cukup pesat karena hilirisasi nikel. Smelter-smelter dibangun besar-besaran di provinsi ini. Ada perusahaan besar di sini yaitu Harita Group di Pulau Ubi, PT Aneka Tambang di Halmahra Timur, serta PT Wedabai Nikel dan kawasan Iwibnya di Halmahra Tengah. Kita mengupas siapa PT Wedabai yang mengelolahi lirisasi nikel di Halmahra Tengah. PT Wedabai Nikel didirikan pada tahun-tahun 1998 saham PT Wedabai 90 persen dimiliki PT Stan Emeralindo atau Aramat dan sisanya 10 persen dimiliki PT Antam. Ini menurut data Kementerian Sumber Daya Alam. Wedabai Nikel mendirikan kawasan industri terbesar di Maluku Utara. PT Indonesia Wedabai Industrial Park Dilansir dari beberapa situs. Kawasan Iwib ini merupakan perusahaan patungan dari tiga pengusaha Cina yaitu PT Tsingsan Holding, Huayumu dan Shenshi dan dibantu partner lokal PT Aneka Tambang atau Antam. Iwib ini menjadi kawasan industri terpadu terbesar di dunia dalam memolah biji nikel dari mulut pertambangan hingga menjadi produk akhir seperti besi. Baja dan Baterai F Selain memfasilitasi pemurnian nikel, kawasan ini juga bertujuan untuk menarik investor asing untuk membangun industri hilir. Meliputi nikel sulfat, berkusur hingga produk akhir baterai F. Semoga masyarakat di sekitar dan Indonesia memperoleh manfaat dari kawasan industri di Weda. Hal mahera tengah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!